Intro Hai Batman Lovers, kali ini kita akan mereview Rakyat Haikwa, kolaborasi dengan konten kreator ternama yaitu Magista 8 Bantuan Lovers, setelah Haikwa sukses dengan produk-produk kolaborasi dengan berbagai pihak Kali ini Haikwa melakukan kolaborasi dengan konten kreator ternama yaitu Magista 8 Anda tentunya tidak asing dengan Magista 8 Magista 8 adalah channel Youtube dengan 177 subscriber Yang menayangkan pertandingan-pertandingan highlight-highlight dan ulasan-ulasan pertandingan internasional Dan tentunya yang Anda ingat dari Magista 8 adalah paras cantik host dari Magista 8 yaitu Salsabila Pasti ini yang menarik buat Anda sekalian, betul nggak? Bantuan Lovers, rakyat Haikwa Magista 8 ini di toko-toko online dijual di harga 500 ribu rupiah Yuk kita lihat estetika dan spesifikasi rakyat Haikwa Magista 8 ini Sekilas, rakyat Haikwa Magista 8 ini sangat mirip dengan rakyat Haikwa dari Yonek yaitu Astrox 100ZZ Desain rakyat Magista 8 ini menurut kami sangat elegan Kombinasi warna hitam, merah dan tulisan Magista warna putih Membuat rakyat ini terkesan elegan dan futuristik Tulisan Magista di frame rakyat yang sangat menonjol Seolah-olah akan membuat kita memiliki magis dalam bermain badminton Anda akan menjadi pembeda di lapangan ketika memegang rakyat ini Haikwa Magista 8 ini mampu ditarik hingga 33 lbs Rakyat ini memiliki berat 83 gram dan balance pointnya 300 mm Dan menjadi ciri khas rakyat Haikwa di setiap rakyatnya akan memiliki spesifikasi khusus berat dan balance pointnya Yang ditulis di grip rakyat tersebut Kali ini saya secara khusus menganyam dan menyenar rakyat Haikwa Magista 8 ini Di markas Pro Champion Sport di Jakarta Barat Saya menggunakan senar Haikwa ISO 66 dan saya tarik rakyat ini dengan tarikan 27 lbs Dan tentunya saya melakukan penyelaran ini di bawah bimbingan stringer Pro Champion Sport yaitu Om Bule Terima kasih Om Bule Yuk kita coba rakyat Haikwa Magista 8 ini untuk bermain dengan teman-teman badminton lovers Pertama kali memukul kok dengan raket ini terasa sangat nyaman Beratnya yang 4U 83 gram membuat saya mudah beradaptasi dengan raket ini Nggak terlalu ringan tapi juga nggak terlalu berat Didukung dengan balance pointnya yang 300 mm Pukulan-pukulan smash saya menjadi lebih mantap Berkali-kali saya pakai untuk melakukan smash Terasa nyaman dan menghasilkan poin Untuk defend dan drive, raket ini juga tidak terlalu susah Nyaman sekali untuk melakukan defend dan drive-drive cepat Yang paling saya suka dari raket ini adalah gripnya yang kecil Meskipun agak sedikit kekecilan Dengan saya tambahkan cushion warp Raket ini gripnya terasa empuk dan nyaman sekali untuk digunakan Raket Haikua Magista 8 ini saya rasakan sangat cocok bagi teman-teman yang Hobi bermain ofensif Bagi saya yang bermain badminton secara auto diduk Yang bisanya hanya melakukan smash-smash yang sebenarnya nggak terlalu peras Tapi dengan raket Haikua Magista 8 ini Saya rasakan saya sangat nyaman melakukan pukulan-pukulan ofensif dengan raket Haikua Magista 8 ini Dan dengan harga yang sangat terjangkau 500 ribu rupiah Saya rasa raket Haikua Magista 8 ini yang hanya diproduksi sangat terbatas Sangat layak untuk Anda miliki dan buruan Sebelum Anda kehabisan stok raket Haikua Magista 8 ini Segera kunjungi marketplace ataupun toko-toko spot kesayangan Anda Untuk mendapatkan raket Haikua Magista 8 ini Dan jangan lupa Bagi teman-teman pecinta badminton dimanapun Anda berada Kunjungi juga marketplace numero uno ofisial Di Tokopedia numero uno ofisial Dan nantikan produk-produk yang menarik dan juga promo-promo dari numero uno ofisial Yang akan kita berikan untuk Anda penonton setia numero uno sport TV Jangan lupa untuk selalu support channel numero uno sport TV Karena dukungan Anda sangat berarti buat kami Tinggalkan komentar Anda di video ini Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng Anda di channel Youtube kami Agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari numero uno sport TV Sampai jumpa di review-review produk dari numero uno sport TV yang akan datang Support selalu badminton Indonesia Dan jayalah selalu badminton Indonesia Terima kasih telah menonton